Oke, halo semuanya. Halo Rekaro Vela. Jadi di video kali ini gue mau kasih tau lu semua 3 alasan kenapa lu harus masuk kreatif marketing. Yang pertama, marketing lagi dibutuh-butuhin ya sama dunia kerja. Gue pengen cerita dulu, jadi sekarang ini gue lagi magang di salah satu startup. Gue jadi di divisi digital marketing. Dan gue pengen ya, gue sendiri tuh gue pengen magang tuh beragam divisi gitu gue pengen coba karena gue belum tau sebenernya gue cocoknya di bidang apa. Jadi gue pengen coba di seluruh beragam bidang. Kan gue udah marketing, jadi gue pengen nyari lagi bisnis development atau mungkin product management, kayak gitu-gitu. Dan gue nyari-nyari kemarin-kemarin ternyata yang muncul berkali dan berkali dan berkali yang di-share temen gue, yang di-share di grup selalu marketing. Selalu divisi marketing, baik dari Shopee, Lazada, Hebe, Kompas, you name it lah. Semuanya tuh pasti marketingnya. Dan gue, mana nih bisnis development, product management, gue pengen yang lain gitu. Dan maksud gue adalah di saat ini itu gue gak tau kenapa sebenernya, tapi marketing, especially digital marketing tuh lagi dibutuhin banget di dunia kerja ini. Jadi, kalau lo mau punya skill-skill atau bukan kalau kerja tuh ada requirement-requirement tuh buat biar lo bisa familiar dengan job desknya juga, creative marketing tepat. Yang kedua, no editing skills needed. Nah mungkin ini, kemarin juga ada yang nanya ke gue, apakah bisa masuk creative marketing tapi gak bisa editing gimana-gimana. Walau pasti gue yakin, lo banyak yang inginkan gitu, tapi sebenernya, editing skills itu gak terlalu dibutuhin. not necessarily need it, tapi butuh. Cuman apa ya? Bukan poin utamanya di situ. Penting tuh kalau lo punya ide-idea unik, lo jago bikin kampanye-kampanye yang menarik, lo pekat terhadap tren, jago megal social media, skills-skills seperti itu lo tuh lebih penting buat di creative marketing ini. Terus juga kenapa? Karena menurut gue editing itu lebih mudah dipelajari. Mungkin sebulan-dua bulan lo dijago, main Photoshop lo udah, boh, udah bisa bikin komik dah. Gak, berdua. Tapi maksud gue, hal-hal seperti itu tuh lebih mudah dipelajari daripada bisa berpikir secara bikin kampanye dari awal sampai akhir itu menurut gue lebih susah gitu. Dan juga editing ya pake Canva dan PPT is okay, is okay aja. Gak harus ilustrator Adobe XD gitu. Jadi mau lo gak bisa edit, tapi lo bisa mikir ide-idea out of the box, gak bisa pakai Photoshop, tapi lo jago bikin kampanye-kampanye yang menarik, atau lo cuman bisa pake Canva, tapi pinter dalam planning sampai eksekusi. Creative marketing itu tempat yang cocok. Yang ketiga, lo bakal jadi jauh lebih keren. Kenapa? Karena sebenernya ini intinya sama kayak post yang gue bikin yang tentang udah merasa cukup gitu lah. Karena tujuan-tujuan gue di kreatif marketing ini, kreatif marketing ini, gue pengen memperkenalkan MTI ke pihak eksternal, baik itu perusahaan ataupun himpunan-himpunan lain atau orang luar lah. Dan jadi, ya itu, bahwa ketika kita lulus, ketika kita dapat kerja, MTI itu dipandang tidak hanya sebagai himpunan mahasiswa biasa, tapi lebih dari itu. Dan MTI ini punya platform, ada Instagram, OA-line, LinkedIn, website, Twitter, dan YouTube. Dan di kreatif marketing ini, kita bakal sama-sama belajar buat menguasai semua platform itu. Sehingga, kenapa lo bakal jadi lebih keren? Karena ketika lo lulus dari CM ini, kayak lo udah lulus, udah dapet ilmu dari CM ini, lo bisa berkarya di platformnya cocok dengan lo. Mau di YouTube, ataupun di Instagram, ataupun lo mau bikin artikel-artikel di LinkedIn, lo bakal ahli lah bikin itu. Karena lo udah ngerti platform tersebut selama di pihak, selama di kerja di kreatif marketing. Kerja selama ada di tim kreatif marketing. Kayak gue baru-baru ini kan gue pake IG gue buat ngepost-ngepost kayak gitu. Karena, itu juga dari kreatif marketing. Gue tau itu tuh karena gue bikin layout yang di Instagram MTI, terus, kenapa gue coba di Instagram gue? Nanti lo juga bisa kayak gitu. Oke, itu dia 3 alasan kenapa lo harus masuk kreatif marketing. Langsung aja buka mti.fti.itb.ac.id slash car slash kreatif marketing apa? Dahlah, gak usah. Pokoknya buka MTI jadul aja nanti masuk lewat YouTube.